Jumlah kasus diare di Kabupaten meningkat, sebanyak 155 pasien dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Caruban. Mayoritas penderita diare tersebut dari kalangan anak-anak. Jumlah anak yang mengalami sakit diare di Kabupaten Madiun cenderung meningkat. Tercatat di Rumah Sakit Umum Daerah Caruban, selama 6 bulan terakhir sudah ada 155 penderita sejak bulan Januari. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya terdapat 133 kasus. Penyakit diare mayoritas diderita oleh anak-anak 60%, sedangkan orang dewasa 40%. Peningkatan penderita diare di Rumah Sakit Umum Daerah Caruban terjadi sejak 2 bulan terakhir. Pada bulan Mei terdapat 33 pasien diare dan di bulan Juni ada sekitar 33 pasien diare yang dirawat intensif di Rumah Sakit Plat Merah tersebut. Kepala Bidang Pelayanan Erasudio Caruban, Suyono mengatakan penyakit diare disebabkan karena pola makan kurang bagus. Apalagi beberapa pekan terakhir pasca idul adha, masyarakat banyak yang mengkonsumsi daging. Daging yang disimpan terlalu lama di kulkas terus dimasak berulang-ulang serta pengolahan kurang benar juga dapat menjadi faktor penyebab gejala diare. Termasuk pola hidup kebersihan dan cara menyimpan makanan yang kurang benar menjadi salah satu penyebab. Untuk kasus diare di Rumah Sakit Caruban, tahun ini, akhir-akhir ini mulai ada peningkatan. Mulai ada peningkatan, terus dibanding tahun yang kemarin juga ada peningkatan. Meskipun peningkatannya tidak signifikan. Kalau dari data kami, tahun 2022 itu sampai dengan bulan Juni, itu ada 134 penderita, itu baik anak-anak maupun diwasa. Kemudian untuk tahun ini ada 155 penderita. Jadi ada peningkatan mungkin sekitar 8-9 persen. Rata-rata anak-anak, rata-rata anak-anak. Jadi untuk prosentasenya mungkin 60 banding 40, lebih banyak anak-anak. Karena ya itu tadi, anak-anak belum cara berpikirnya, cara jaga kebersihan, makanan-makanan yang dimakan itu juga berbeda dengan orang dewasa. Tadi pikirnya, tidak pilih-pilih kebersihannya juga kurang, habis main, tanpa cuci tangan, langsung makan, seperti itu. Tidak terlalu banyak. Dan ini, akhir-akhir ini yang agak meningkat. Akhir-akhir bulan-bulan, akhir bulan ini yang agak meningkat. Mungkin itu disebabkan karena pola-pola-pola makan, pola makan yang kurang bagus. Kemudian ada lebaran bodoh besar itu, bodoh besar itu mungkin daging-daging yang sudah agak lama. Disimpan di Golka, diangeti itu juga sudah mulai kurang bagus ya, kurang bagus cara pengolahannya. Kemudian yang paling juga berpengaruh itu adalah pola hidup, pola hidup, terutama kebersihan. Jadi PHPS-nya termasuk cuci tangan, kebersihan makanan dan minuman, kemudian cara menimpan makanan, harus ditutup, dan lain-lain. Mungkin itu yang biasa berpengaruh. Rehidrasi, setelahnya rehidrasi, pembelian cairan kembali itu. Sangat penting agar dia tidak timbul dihidrasi. Kalau sudah timbul dihidrasi, dengan tanda-tanda badannya panas, kemudian bibirnya kering, kemudian anak gelisah. Nah itu kita harus waspada, kalau misalkan dekat dengan bukus mas, ya segera bukus mas atau tenaga kesehatan. Dijelaskan ciri-ciri anak terserang diare di antaranya, badan lemas karena buang air besar atau BAB yang terlalu sering, demam tinggi dan atau disertai kejang. Kemudian anak menjadi rewel, kesadaran menurun, mata lebih cekung, dan keinginan untuk minum terus-menerus karena dehidrasi berat. Tova Pradana, JTV, Madiun